Motif guru SMA di Rejang Lebong di Ketapel Wali Murid, tak terima anak dipukul karena merokok. Motif guru SMA di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu di Ketapel hingga diancam dengan senjata tajam oleh orang tua atau wali murid. Diduga pemicu aksi penganiayaan yang dialami korban seharman, 58, karena orang tua siswa tidak terima sang anak dipukul oleh guru karena ketahuan merokok di lingkungan sekolah saat jam sekolah. Sebelum kejadian, orang tua murid tersebut mendapatkan pengaduan dari anaknya karena dipukul oleh gurunya. Namun dari informasi yang didapatkan, pemukulan itu bukan tanpa sebab. Yakni dikarenakan murid tersebut ketahuan merokok di lingkungan sekolah saat jam sekolah. Selain mendapatkan aksi penganiayaan berupa diketapel kepalanya oleh wali murid, guru tersebut juga mendapatkan aksi pengancaman dengan senjata tajam. Informasi yang kita terima seperti itu, tapi kita masih menunggu laporannya, kata Kapolsek Put, Ibtu Hengki Noprianto SHMH. Adapun saat ini Kapolsek telah menurunkan personel kesekolahan untuk mendapatkan keterangan terkait aksi penganiayaan tersebut. Dikarenakan korban masih di rumah sakit sehingga belum bisa melapor. Apalagi menurut informasi terakhir, korban akan menjalani operasi karena luka parah di dekat bagian mata. Kita nanti upayakan korban buat laporan dulu, sekarang korban sedang di operasi menurut informasi terakhir, jelas Kapolsek. Diberitakan Tribun Bengkulu.com sebelumnya, seorang guru SMA di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua siswa, selasa, 1 Agustus 2023, pagi. Guru SMA ini bernama Zaharman, 58, dan dikabarkan harus menjalani operasi karena menderita luka parah di dekat bagian mata akibat di Ketapel Wali Murid. Tak hanya di Ketapel, Zaharman warga Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong ini juga mendapat pengancaman. Lantaran lukanya yang parah, Zaharman dilarikan ke rumah sakit Arbunda Kota Lubuklinggau untuk mendapatkan perawatan intensif. Usai aniaya guru SMA di Rejang Lebong pakai Ketapel, Wali Murid menghilang tak pulang ke rumah. Keberadaan AJ, 45, warga Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, terduga pelaku penganiayaan guru SMA masih belum diketahui, Rabu, 2 Agustus 2023. Usai melakukan aksi penganiayaan menggunakan Ketapel dan mengenai mata seorang guru olahraga SMA di Rejang Lebong yaitu Zaharman, 58, AJ tidak pulang ke rumahnya. AJ diduga bersembunyi di suatu tempat. Ini diketahui saat anggota Polsek Padangulak Tanding, Put, melakukan penggerebekan ke rumah AJ pada Selasa, 1 Agustus 2023, malam. Kapol Sekput Ibtu Hengki Noprianto SHMH menerangkan, setelah laporan masuk pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Baik meminta keterangan dari sejumlah saksi maupun melakukan olah TKP. Tak hanya itu, pihaknya juga langsung mendatangi rumah AJ untuk melakukan penjemputan. Namun, setibanya di rumah AJ, AJ sudah tidak ada. Polisi hanya menemukan keluarga AJ. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, AJ tidak pulang setelah kejadian, ujar Kapol Sek. Pihaknya juga langsung berkoordinas dengan keluarga AJ agar bisa beri tiket baik untuk menyerahkan diri ke Pol Sekput. Selain itu, juga keluarga AJ diminta agar tidak takut untuk menyerahkan terduga pelaku. Ada pun tujuannya ini yaitu agar pihak kepolisian dapat melakukan pemeriksaan terhadap AJ. Sudah kita sampaikan, tetap juga selain menunggu dari keluarga, anggota kita turunkan untuk mencari keberadaan AJ, jelas Kapol Sek. Sementara itu, berdasarkan informasi warga sekitar memang AJ dikenal memiliki banyak masalah dan kerap membuat keonaran. AJ juga kerap berurusan dengan hukum.